POPEN TURNAMEN SEPAK BOLA GBC CUP 1, 2024, KUU CUP Selamat Bertanding dan Junjung Tinggi Sportivitas. Global Expos TV Kabupaten Cirebon Open Turnamen Sepak Bola KUU Cup 2024 di lapangan Gelora Bung Caim dan Selamat Bertanding dan Junjung Tinggi Sportivitas. Open Turnamen Sepak Bola KUU Cup 2024 secara resmi dibuka oleh mantan Bupati Kabupaten Cirebon pada Selasa 3 Juli 2024 yang bertempat di lapangan Gelora Bung Caim, Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam memperingati Hari Bayangkara ke-78. Pada pembukaan Open Turnamen Sepak Bola KUU Cup 2024 ini yang diikuti oleh 32 tim peserta sepak bola, dari berbagai kesebelasan yang terbaik di Jawa Barat ataupun Jawa Tengah, serta dilaksanakan selama 32 hari, dari Selasa 2 Juli 2024 sampai final dengan tanggal 4 Agustus 2024. Adapun pertandingan pembukaan pada sore tadi adalah tim Galuh Taruna dari Kabupaten Majalengka, yang berhadapan dengan tim Kijelong dari Kroya, Panguragan, Kabupaten Cirebon. Mantan Bupati Cirebon DRS Haji Imron MAG, dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Cirebon, juga sangat mengapresiasi atas pelaksanaan Open Turnamen Sepak Bola KUU Cup 2024 ini. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Panitia Open Turnamen Sepak Bola KUU Cup 2024 ini, karena kegiatan yang baik ini merupakan sarana dalam menjalin silaturahmi para persepak bolaan, khususnya yang berada di Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, dengan harapan turnamen ini dapat memperoleh bibit-bibit pemain muda yang berkualitas, dan mampu meningkatkan animo persepak bolaan pada generasi muda mendatang. Lebih lanjut mantan Bupati Kabupaten Cirebon, dia juga berharap kepada peserta dan supporter untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan. Kepada seluruh peserta turnamen selamat bertanding, dan sekali lagi kepada para olahragawan dan supporter untuk menjunjung tinggi sportivitas olahraga, karena olahraga ini agar bisa dijadikan kejuaraan ini sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini melalui prestasi. Turut hadir dalam acara tersebut mantan Bupati Kabupaten Cirebon, dan juga Forkopimkam Kecamatan Arjawinangun, dan ratusan penonton yang hadir hingga dalam pertandingan ini, hingga sampai pertandingan ini selesai sangat meriah, dengan skor 5-0 dan yang dimenangkan oleh tim Galuh Taruna. Kuhu Haji Maman, atau yang biasa disapa akrabnya Kuhu Caim, yang selaku penanggung jawab Open Turnamen Sepak Bola Kuhu Cup 1 ini, saat dimitai komentarnya tentang Open Turnamen Sepak Bola ini, Haji Maman, mengatakan Open Turnamen ini semata-mata untuk mempererat persepak bolaan, artinya karena ini adalah sebagai bentuk orahraga untuk dipertemukan di Open Turnamen Kuhu Cup 1 di lapangan Gelora Bung Caim, dan tujuannya untuk membuka para anggota Bundes Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Dengan adanya event ini mudah-mudahan para anggota Bundes ini, bisa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil berdagang di dalam area lapangan bola gelanggang Bung Caim ini, tutup Kuhu Haji Maman, yang biasa dipanggil akrabnya Kuhu Caim, pada selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Sahabat-sahabat setia, Global Expo TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expo TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expo TV Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Sukadi, mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya hormati Darwun Suru Pak Purko Pincam, Pak Cama, Pak Tepose, Pak Denglamil, dan saya hormati Pak Kuhu, dan seluruh yang hadir, dan juga yang tim, pertama puji dan syukur, Alhamdulillah, sore ini kita sama-sama menyaksikan, pembukaan, Kuhu Kap, Desa Arjawi Nangun. Terima kasih, kami dari masyarakat, Kabupaten Tambah Maju Mani, Tambah Maju, dan ini salah satu bertuk, yang akan dilakukan oleh Bapak Haji Maman, selaku. Terima kasih. 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 Terima kasih.